Tingkatkan kepercayaan pada anggota, Dinas Kooperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menggelar pelatihan akutansi dan laporan keuangan selama 3 hari. Dengan latihan ini, diharapkan pengurus kooperasi benar-benar amanah dalam mengelola keuangan anggota. Dinas Kooperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menggelar pelatihan akutansi dan laporan keuangan yang diikuti 50 peserta dari 25 perwakilan kooperasi sekota Probolinggo selama 3 hari berturut-turut. Acara pelatihan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Gigi Nini Irawibawati dengan didampingi Kepala DKUPP Fitriawati serta perwakilan dari Dinas Kooperasi Jawa Timur. Pada hari pertama pelatihan, perwakilan UPT Pelatihan Kooperasi dan UKM Jawa Timur memberikan materi dengan tema bagaimana pentingnya akutansi dan laporan keuangan. Jika pencatatan hingga pertanggung jawaban dilakukan dengan baik, maka kooperasi akan mendapat tingkat kepercayaan tinggi dari anggota. Untuk pelatihan laporan keuangan, bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas yang ada. Karena meski di era modern ini, harus tetap ada bukti laporan keuangan, mulai buku harian hingga buku besar. Selain itu, juga dicatat dan disimpan pada komputer. Sementara pada hari kedua, peserta pelatihan dihadapkan dengan praktek, yaitu dengan membuat jurnal, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, di mana peserta diharuskan benar-benar teliti dalam melakukan pembukuan setiap hari. Jika terjadi kesalahan, maka satu kesalahan akan menjadi kesalahan beruntun di hari-hari berikutnya. Karena itu, dalam kesempatan ini, sekda berpesan agar pengurus kooperasi selalu amanah dan teliti dalam mencatat dan mengelola keuangan anggota. Karena bagaimanapun juga, kooperasi itu kan mengelola keuangan masyarakat. Tadi yang saya sampaikan, uang itu harus benar-benar pencatatan yang merusak, harus benar, harus bagus, karena harus dipertanggungjawabkan kepada anggota uang. Dan ini saya minta selalu diberikan kepada anggotanya terkait dengan laporan keuangan, pengelolaan uang di sopasi tersebut. Dan jangan lupa, laporan ini juga 3 bulan, secara 3 bulan sekali, harus dilaporkan kepada UPB Pembina, yaitu DKUP. Sementara menurut Kepala DKUPB Kota Probolinggo, tujuan digelarnya pelatihan ini agar pengurus atau pengelola kooperasi mendapat kepercayaan dari anggota, supaya tidak terjadi kasus kooperasi terpaksa tutup saat sedang bertumbuh seperti yang seringkali terjadi. Sebuah kooperasi ini yang terpenting adalah sebuah kepercayaannya, agar kooperasi bisa berlangsung dengan baik, butuh transparansi. Salah satunya adalah bagaimana pengurus kooperasi bisa menyiapkan laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga alur dari keluar masuk anggaran, dana, kasus itu bisa dilihat suatu waktu oleh anggotanya. Sehingga hari ini kami menghadirkan pengurus kooperasi untuk belajar bagaimana menyusun laporan keuangan yang benar. Diharapkan usai pelatihan ini, para peserta bisa mempraktekan kemampuan mereka di kooperasi masing-masing. Dan ke depannya akan banyak bermunculan kooperasi baru dengan skill yang mumpuni dalam mengelola keuangan mereka.